Anda bersama channel Krep Cigugur, channel ini memberikan tutorial, berita, dan video yang menarik. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Krep Cigugur. Anda bersama channel Krep Cigugur, channel ini memberikan tutorial, berita, dan video yang menarik. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Krep Cigugur. Halo, ketemu lagi dengan si channel Krep Cigugur. hari ini kebetulan lagi saya lagi ini ya ke warung tapi saya lihat orang lagi asik ya ternyata dia lagi mencetak ya mencetak ini mencetak apa sih teh keblong selain gemblong itu apa teh gedempling bukan jadi apa gemblong gelong atau gedempling jadi bikinnya gini guys jadi dia memakai alat masih tradisional manual kita lihat alatnya ternyata dia cuma kacang apa-apa itu apa karet manteh Oh dia bekas botol lalu jadi ibu-ibu ini sangat kreatif ini ibu siapa teh ternyata ibu ini sangat malu deh kita lihat ya Oh dia ternyata abisnya tak itu satu-satu ya satu-satu dia disusun rapi melingkar ya ternyata bikin satu-satu kayaknya kesel juga ya harus membutuhkan kesabaran guys kita lihat ya ternyata saya juga megang-megang ini ternyata gitu bekas ini guys kayaknya tutup larutan ini tutup larutan dicetak terus digencet pakai kacak dan landasan pun harus rapi tapi tuh biar rata ya jadi hasilnya gini biasanya ini goreng ini bahannya ini banyak apa sih terigu bukan teh ternyata singkong itu di parut jatuh ya ini Oh di giling ini direbus ngasih bu tidur di bibis tenang tidur dikukus Oh ternyata cuma di ini agak apa abis diri giling itu cuma di air dikit dikasih buku nggak ini aku Oh cuma seadanya aja mungkin ya asin-asin cara mencukupnya ternyata kita bikinnya kayak gini guys ini bikin ke demping ya atau kemblong kalau bahasa Sundanya kalau bahasa Indonesia saya enggak tahu guys jadi hasilnya itu ukurannya diameter 2 cm jadi ya masih memakai yang tradisional guys ternyata bikinnya satu-satu kalau bikin tiga langsung bisa enggak Bu Oh karena bikin tiga langsung itu susah ya jadi harus bikinnya satu-satu jadi ya harus melakukan kesawaran juga guys kita lihat yuk ternyata ini ya ini beda ini Oh ini yang gari ya ini yang kering guys kalau ini yang dicampur air dikit ya supaya lengket gitu ini banyak terbuat dari singkong ya singkong digiling jadi hasilnya giling kalau dulu enggak digiling mungkin diparut ya tapi sekarang karena zamannya udah agak sanggih ternyata ini waw mamas juga mau nyetak waw mamas mau nyetak waw mamas mau nyetak waw mamas mau nyetak ternyata ini mencetak gemblong ini ternyata yang punya adalah ibu mamas atau terkenal dengan waw mamas nah ini guys waw mamas ini emang dia udah tua tapi dia tetap semangat untuk bekerja guys ya ya karena kan mempunyai usaha dagang tapi dia mempunyai sampingan guys jadi sambil menunggu pelanggan beli ya sambil mencetak gemblong nah gua kalau udah dicetak ini didiemin berapa menit untuk digoreng Oh ternyata dia nggak bisa didiamkan langsung digoreng saya juga pengen jadi saya juga pengen lihat gorengnya kayak ini apa guys jadi ini cara mencetak gemblong atau kecembling ya jadi dengan cara tradisional ternyata landasnya itu pakai keramik pakai tutup larutan digencet pakai kaca masih tradisional guys ini alatnya juga mungkin enggak tahu kalau beli dimana guys jangan lupa like komen subscribe di channel krebsidogor jangan lupa loncengnya guys jadi ini ini ibu mamas ini bikin berapa kilo bu ini lima kilo dalam waktu dua jam kelar nggak bu 5 jam ternyata kesel juga ya harus membutuhkan kesabaran kesabaran kita lihat ini lagi bikin ya ini ternyata ada yang bantuin sama ibu-ibu siapa ini ibu wadi bisa ibu apa ibu Pimpin ternyata ibu-ibu semangat semangat untuk berusaha tetap jaga prokes protokol kesehatan jadi ini kedempling atau gemblong ibu mamas atau wamamas cigeru Aduh Oh ternyata dikasih air ya Oh jadi supaya bahan bakunya itu supaya bisa dicetak supaya bisa dicetak ya jadi dia agak lengket-lengket dikit guys hari ini berarti sebelum diaduk ini bumbu udah duluan Bu ya ntar kita lihat hasilnya kayak apa ya ternyata yang udah jadi juga ada guys kita lihat tuh ternyata tempatnya udah mulai penuh sama gemblong gemblong bu kalau digoreng ini ngembang nggak bu ya ngembang Oh ngembang tapi ngembangnya dikit karena dia kan terbuat dari singkong jadi ngembangnya enggak enggak gede ya kayak enggak empuk itu enggak keras ternyata kita lihat guys ini alatnya kayak gini nih ada yang keras ini kaca nih ya nah kalau ibu-ibu mau bikin alatnya kayak gini guys nih kaca ukuran nih ukuran-ukuran 10 cm ini kayak guys kesini 10 cm ini 10 cm kalau ini mungkin yang dari apa ini larutan itu biasanya tutup botol itu biasanya suka ada ininya guys ini diambil tetapi kalau ibu-ibu yang pengen ukurannya gede silahkan pakai gelas aqua katanya boleh kata ibu mamas tapi ibu mamas ini sangat kreatif juga ya jadi memanfaatkan barang yang ada aja jadi emang bikin satu-satu ya ya harus memerlukan kesabaran juga ya karena bikinnya satu-satu ya karena masih memakai alat tradisional subscribe terima kasih selamat menikmati jadi gini guys ini adalah bahan-bahan untuk bikin gemblong bahan bakunya adalah bahan baku utamanya adalah singkong ya singkong itu digiling nah digiling jadinya kayak gini nih kayak tepung tapi agak kasar ya karena nggak lembut jadi gini ini udah dikasih bumbu atau dikasih bumbu itu kayak kering-kering gimana ya kayak gini jadi kalau mau dicetak itu biasanya dikasih air supaya dia lengket guys ini bahan bakunya adalah gini nih singkong juga singkong terus gini ketiganya kaca guys kalau keempat boleh pakai lantai juga boleh bikin juga boleh guys jadi kalau digoreng juga enggak lama ntar 5 menit udah matang maksudnya nah yang sudah digoreng hasilnya kayak gini guys nah jadi biasanya cocok untuk buat ngemil juga boleh buat makan bakso juga boleh guys ini biasanya ini rasanya masih rasa original ya biasa semua dicambur dengan bubuk balado atau bubuk rumput laut laut juga boleh tapi ini masih original terima kasih Anda telah menonton video-video dari kami semoga bermanfaat dan tunggu video-video yang lebih menarik lagi selamat jumpa lagi